Orang yang hidup di dunia dengan orientasi dan tujuan menumpuk-numpuk harta, mengejar jabatan, pengaruh, dan kekuasaan dengan tanpa peduli halal haram, berbuat dolim kepada manusia, tidak peduli dengan nasibnya di akhirat, maka yang terjadi kelak di akhirat adalah hartanya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dari siksa Allah, kekuasaannya telah hilang dan tidak bisa menolong dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang orang ini dan penyesalannya di dalam firmannya, Ma aghna'anni maliyah, halaka'anni sultaniyah. Orang itu mengatakan, Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Surat Al-Haqah ayat 28-29 Maka jangan jumawa dan sombong dengan harta dan kekuasaan yang Anda miliki sekarang. Karena jika tidak dicari dan digunakan dengan cara yang baik, harta dan kekuasaan itu kelak di akhirat menjadi sebab siksa yang berat di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton!